Intro Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus Amin Selamat pagi dan salam bagi kita semua Apa kabar Bapak Ibu Sudara? Di pagi hari ini tentu doa dan harapan kami semua dalam keadaan sehat Renungan harian HKBP Sutoyo hari ini Minggu 24 Januari 2021 Dari kitab Yunus 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke 10 Dengan topik kemurahan Allah yang menyelamatkan Demikian dikatakan firman Tuhan Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe Sesuai dengan firman Allah Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya Tiga hari perjalanan luasnya Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu Sehari perjalanan jauhnya Lalu berseru Empat puluh hari lagi Maka Niniwe akan ditunggang balikan Orang Niniwe percaya kepada Allah Lalu mereka mengumumkan puasa Dan mereka Baik orang dewasa maupun anak-anak Mengenakan kain kabung Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe Turunlah ia dari singgah sananya Ditanggalkannya jubahnya Diselubungkannya kain kabung Lalu duduklah ia di abu Lalu atas perintah raja Dan para pembesarnya Orang memaklumkan Dan mengatakan Di Niniwe demikian Manusia dan ternak Lembu dan sapi Dan kambing domba Tidak boleh makan apa-apa Tidak boleh makan rumput Dan tidak boleh minum air Haruslah semuanya Manusia dan ternak Berselubungkain kabung Dan berseru dengan keras kepada Allah Serta haruslah Masing-masing berbalik Dari tingkah lakunya yang jahat Dan dari kekerasan yang dilakukannya Siapa tahu Mungkin Allah akan berbalik Dan menyesal Serta berpaling dari murkanya Yang bernyala-nyala itu Sehingga kita tidak binasa Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu Yakni bagaimana mereka berbalik Dari tingkah lakunya yang jahat Maka menyesallah Menyesallah Allah Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka Dan ia pun tidak jadi melakukannya Sedemikian pembacaan firman Tuhan Bapak ibu dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Saya memulai renungan ini dengan sebuah ilustrasi Ada dua orang pemuda yang sama-sama telah melakukan dosa Kedua orang pendosa itu Lalu mengunjungi hamba Tuhan yang bijaksana Dan meminta nasihatnya Kedua orang itu berkata Kami telah melakukan dosa Lalu apa yang harus kami lakukan Agar Tuhan mengampuni kami Katakanlah kepadaku Anak-anakku Perbuatan salah apa yang telah kamu lakukan Kata sang hamba Tuhan itu Pemuda pertama mengatakan Saya telah melakukan dosa yang sangat berat dan mematikan Mungkin Tuhan tidak dapat mengampuni ku lagi Kemudian Pemuda dua berkata Saya melakukan banyak dosa Dan hanya dosa ringan saja Dan tidak perlu dicemaskan Baiklah Kata hamba Tuhan itu Pergilah Dan bawalah Kepadaku sebuah batu Untuk setiap dosa Yang telah kamu lakukan Pemuda yang pertama kembali Membawa sebuah batu yang sangat besar Dan pemuda kedua Kembali membawa satu tas Berisi batu-batu yang kecil Kemudian Hamba Tuhan itu berkata kembali Sekarang Pergilah Dan kembalikanlah Semua batu itu tepat Dimana kamu mengambilnya Pemuda pertama Mengangkat batu besar itu Dan memikulnya kembali ke tempat Dimana ia menemukannya Pemuda kedua Tidak dapat mengingat lagi Dimana tempat ia menemukan Batu-batu kecil itu Lalu ia menyerahkan Dan membiarkan Batu-batu itu Dalam tasnya Bapak ibu dan saudara-saudara Yang dikasihi dalam Yesus Kristus Dosa-dosa yang kita lakukan Itu seperti batu-batu itu Jika seseorang melakukan Suatu dosa berat Hal itu Seperti sebuah batu besar Dalam suara hatinya Lalu dengan penyesalan Atau pertobatan Ia memohon ampun kepada Tuhan Dan Tuhan akan mengampuninya Berbeda dengan orang Yang terus melakukan Dosa ringan Ia tahu Itu salah Namun semakin Membekukan suara hatinya Dan tidak menyesali Sedikit pun Maka ia tetap Sebagai seorang pendosa Ia sulit membuang Batu-batu itu Kembali ke tempatnya Dan terus menerus Membawa seumur hidupnya Jika kita tidak Menyesali perbuatan kita Atau tidak bertobat Maka Tuhan tidak akan Mengampuni kita Renungan ini juga Menceritakan pertobatan Niniwe Dosa Niniwe Terlalu besar Namun akhirnya Niniwe diselamatkan Karena mereka Mau menyesali perbuatannya Ketika Allah Melihat perbuatan mereka itu Yakni bagaimana mereka Berbalik dari tingkah Lakunya yang jahat Maka menyesallah Allah Karena malapetaka Yang telah dirancangkannya Terhadap mereka Dan ia pun Tidak jadi melakukannya Bapak ibu dan saudara-saudari Yang dikasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberi pengampunan Kepada Niniwe Bukan karena Niniwe Dikhususkan dari yang lain Tetapi Tuhan memberi Pengampunan kepada Niniwe Karena Niniwe Dengan tulus hati Mau bertobat Benarlah Yang dikatakan Seorang pengkotbah Amerika Yang bernama Spencer W. Kimball Yang mengatakan Tidak ada jalan pintas Menuju pertobatan Tidak ada jalan yang Diistimewakan Untuk menuju pengampunan Semua sama Baik kaya Ataupun miskin Terpelajar Maupun tidak terlatih Tinggi Maupun pendek Pangeran Maupun pengemis Raja Ataupun rakyat Dan lain sebagainya Semua perlu Untuk bertobat Agar memperoleh Pengampunan Untuk itu Sebagai seorang Yang beriman Marilah kita Semua senantiasa Menyadari dosa Dan kesalahan kita Seberat apapun dosa Yang kita lakukan Jika kita Menyesalinya Tuhan pasti Mengampuninya Marilah kita katakan Aku mau Untuk bertobat Karena Tidak ada kata Terlambat Untuk bertobat It is not Never Too late To revenge Amin Kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Ajarilah kami Untuk senantiasa Menyadari dosa Dan kesalahan kami Dengan kesadaran itu Maka kami akan dapat Membangun hidup Yang lebih baik Di dunia ini Terima kasih Tuhan Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton